KPK menahan Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimiyati selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Sudrajat ditahan karena diduga menerima suap dalam kasus pengurusan kasasi perkara pilot Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang tengah ditangani Mahkamah Agung. Usai menjalani pemeriksaan, Hakim Mahkamah Agung Sudrajat Dimiyati langsung ditahan di rutan KPK. Tidak satupun kata yang diucapkan Sudrajat ketika ditanya awak media. Sudrajat ditahan karena diduga menerima suap dalam kasus pengurusan kasasi perkara pilot Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang tengah ditangani Mahkamah Agung. Selain Sudrajat, KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini. Antara lain, Eli Tripangestu yang merupakan panitera pengganti, empat pegawai Mahkamah Agung, serta dua debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana. SD menerima sekitar sejumlah 800 juta yang penerimanya melalui ETP. Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan IS pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan KSP ID pilot. Terkait kasus ini, Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian Sudrajat sebagai Hakim Agung. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka Mahkamah Agung akan mengeluarkan surat pemberhentian sementara terhadap aparatur tersebut guna menghadapi pemeriksaan dengan sebaik-baiknya. Sudrajat ditahan KPK selama 20 hari terhitung mulai 23 September hingga 12 Oktober 2022. Dalam laman Ikatan Hakim Indonesia, Sudrajat tertulis sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dia menjadi Hakim Agung sejak tahun 2014, sejauh lolos fit and proper test di Komisi 3 DPR. Sebelum menjadi Hakim Agung, pria berusia 64 tahun ini pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Wonogiri pada tahun 2001 hingga 2003. Dia juga pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Tinggi Maluku, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Sudrajat merupakan Hakim Agung pertama yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Dedy Sunandar melaporkan dari Jakarta.